Hai vlog pertama menuju ke Jakarta Halo guys welcome back to my YouTube channel hari ini aku akan menuju ke Jakarta sebelum menuju ke Jakarta aku akan memvideo setiap perjalanan dan hari ini aku sedang berada di Purwodadi inilah suasana maupun keadaan di Purwodadi keadaan sungainya banjir ya dikarenakan lagi terjadi musim penghujan lihat saja lah keadaan kanan kiri sawah-sawah pun juga banjir sampai juga dinghubuk ya inilah keadaan dan suasana dinghubuk di samping kanan saya ada tulisan I love ngubuk istirahat dulu di Pompengsin lanjut di perjalanan kita sedang berada di palang pintu rel kereta api Semarang harus selalu mentaati peraturan agar tidak terjadi kecelakaan menuju pusat kotanya Semarang yaitu kita akan perjalanan menuju ke Simpang 5 Semarang di sini sudah banyak sekali bangunan-bangunan dan gedung-gedung tinggi di kanan maupun kiri jalan tepat di depan kita adalah Simpang 5 Semarang kalau malam hari suasana dan keadaan Simpang 5 ini sangatlah ramai banyak sekali anak muda maupun para mahasiswa yang nongkrong disini selain itu di malam hari disini juga banyak sekali yang menjual makanan khas Semarang nasi kucing gorengan dan lain sebagainya Oh ya jika kalian sedang berada di Simpang 5 Semarang jangan lupa untuk mampir ke mal matahari untuk sekedar jalan-jalan maupun lihat-lihat soalnya disitu banyak sekali yang menjual barang elektronik pakaian makanan maupun minuman mungkin jika kalian ingin nonton bioskop juga bisa barang teman keluarga maupun pacar lanjut menuju makanan ke Semarang yaitu Lumpia pokoknya jika kalian ke Semarang belum mencoba Lumpia rasanya belum afdon soalnya Lumpia pertama kali ada ya di Semarang rasanya enak dan juga mantap rasanya berbeda dengan Lumpia-Lumpia lain yang kalian temukan di pasar dan akhirnya sampai juga di penjual lumpianya disini kalian bisa beli Lumpia kering maupun basah jadi Lumpia kering itu Lumpia yang sudah digoreng kalau Lumpia basah yaitu Lumpia yang belum digoreng ini tapi bisa sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah untuk Lumpia basah jika tidak disimpan di kulkas hanya bisa bertahan satu hari kalau ditaruh di kulkas bisa bertahan sampai tujuh hari Selain itu disini juga menjual tahu bakso Kasemarang serta juga Winkobabat Oh ya tapi untuk area parkir disini lumayan sulit soalnya sering penuh dan kalian tidak bisa sembarang menaruh motor maupun mobil kalian di pinggir jalan kalau ada polisi lewat kalian bisa ditegur selamat menikmati 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 di masuk menuju jalan tol dan lanjut perjalanan menuju ke jalan tol arah ke kendal batang pekalongan tegal berbes PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1